Siapapun yang menentangku akan dibunuh. Dengan suara gemuruh, sebilah pedang ditebaskan. Orang tua diseberang juga berteriak dengan marah. Dua perisai muncul di jari-jarinya saat ia mencoba menghalangi serangan. Perisai-perisai itu tampak berubah menjadi dua gunung. Pertahanan mereka tak tertandingi, dan bahkan menghancurkan langit. Akan tetapi, kedua perisainya langsung tertusuk oleh satu serangan pedang. Mata lelaki tua itu membelalak. Pedang kita telah menembus dahinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan para dewa dan niat membunuh pedang pembunuh abadi mencabik-cabik jiwanya. Ledakan. Tubuh lelaki tua itu jatuh dari langit. Darah kaisarnya mewarnai sembilan langit menjadi merah. Dia sudah meninggal. Enam kaisar agung tercengang. Di kejauhan, tubuh kaisar kelelawar juga gemetar. Ada ekspresi ngeri di matanya. Apakah kaisar agung telah jatuh? Itu tidak mungkin, kan? Apakah dia sedang bermimpi? Namun, tidak lama kemudian, hujan darah turun dari langit di atas tanah takdir. Langit dan bumi berduka. Dia benar-benar sudah mati. Kaisar kelelawar terkejut. Hanya jatuhnya kaisar agung yang dapat menyebabkan fenomena yang mengejutkan seperti itu. Para seniman bela diri di kota yang jauh semuanya berlutut. Seorang kaisar agung telah jatuh. Orang macam apa yang sedang dilawannya? Setelah pedang itu menembus lawannya, Lin Suan juga memuntahkan seteguk darah. Hal ini disebabkan oleh dampak kekuatan para dewa pada tubuhnya. Dia terluka. Bunuh dia. Itu seharusnya menjadi langkah pamungkasnya. Dia pasti telah membayar harga yang sangat mahal. Kalau tidak, dia tidak mungkin membunuh kaisar agung dengan mudah. Enam orang kuat lainnya meraung. Api ilahi yang sangat mengerikan dan kiabadi meletus dari tubuh mereka. Itu sangat mempesona. Mereka berenam menyerang bersama-sama. Lin Suan mendengus. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan pecahan pedang reinkarnasi dan meletakkannya di kehampaan. Pada saat yang sama, dia membuka rinegannya dan memanggil hantu pedang reinkarnasi. Pecahan pedang reinkarnasi bersatu dengan hantu dan membentuk pedang tiada taraf yang menebas dari langit. Apa itu tadi? Itu sungguh menakutkan. Enam kaisar agung merasa bulu kuduk mereka berdiri. Mereka segera mundur, tetapi sudah terlambat. Seorang pemuda langsung terhantam. Jiwanya pun hancur. Pemuda ini juga seorang kaisar agung. Setelah dia meninggal, ki abadi di tubuhnya dengan cepat menghilang. Tubuhnya jatuh dari langit. Antara langit dan bumi, hujan darah kembali turun. Dia meninggal lagi. Lima kaisar agung yang tersisa tercengang. Dalam sekejap mata, dua kaisar agung tewas. Pihak lain dapat langsung membunuh kaisar agung. Ini pasti kaisar agung yang hebat. Ayo, ayo. Mereka tidak berani mengatakan apapun lagi. Mereka berbalik dan berlari. Faktanya, orang-orang ini bahkan menyalakan api suci dan ki abadi mereka. Kecepatannya amat cepat. Kaisar kelelawar juga menyatu dengan kehampaan dan melarikan diri dengan cepat. Untuk sesaat, keadaan di sekitarnya terasa sunyi-senyap. Huff. Lin Suan mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Berita itu menyebar dengan cepat, dan seluruh dunia gempar. Semua orang di negeri takdir terkejut. Tujuh raja agung bertarung melawan anak takdir dan kalah. Selain itu, dua marsial monark telah meninggal di sana. Destiny's Child terlalu kuat, mampu membunuh seorang kaisar agung dalam sekejap. Bahkan jika ia harus membayar harganya, itu tetap merupakan prestasi yang menantang surga. Dia mungkin sangat dekat untuk menjadi kaisar super agung. Kaisar bela diri biasa tidak akan berani pergi ke sana. Bahkan jika mereka bergabung, itu tidak akan cukup. Namun, seseorang berkata, saya pikir para kaisar super hebat akan segera bertindak. Memang, ada kaisar-kaisar hebat yang sedang bergerak. Bahkan kaisar yang sangat hebat pun memiliki takdir mereka sendiri. Sulit bagi mereka untuk menerobosnya. Oleh karena itu, mereka juga membutuhkan bantuan Fane of Destiny. Orang yang datang kali ini sangat menakutkan. Dia setengah hitam dan setengah putih. Dia adalah kaisar agung Yin Yang, seorang kaisar yang sangat agung. Dia telah membudidayakan dua api ilahi, api ilahi Yin Yang. Dia menghabiskan waktu sebulan untuk menemukan Lin Suan. Dia turun dari langit. Aura hitam dan putih di matanya sangatlah kuat. Dia berkata dengan suara rendah, Anak muda, ceritakan padaku rahasia takdirmu. Aura Yin Yang. Tatapan mata Lin Suan berubah serius. Seorang kaisar super hebat akhirnya bertemu dengan lawan setingkat ini. Seorang kaisar super agung lebih kuat dari kaisar agung biasa. Sekalipun banyak kaisar besar menggabungkan kekuatan, mereka tidak akan sebanding dengan kaisar super agung. Namun, Lin Suan adalah pengecualian. Meskipun dia baru saja mencapai dao belum lama ini. Meskipun dia baru saja mencapai pencerahan, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari seorang kaisar super agung. Oleh karena itu, Lin Suan sama sekali tidak takut pada kaisar agung Yin Yang. Dia berkata, Apakah kamu ingin tahu rahasia takdirmu? Cepatlah katakan. Kaisar besar Yin Yang tertawa. Pihak lain sangat pemalu. Dia hanya perlu menakut-nakutinya dan dia pun memberitahunya. Itu hebat. Namun, itu masuk akal. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dia hanya memiliki satu api suci. Bagaimana dia bisa menandinginya? Bahkan sepuluh kaisar agung pun tidak sebanding dengannya. Oleh karena itu, demi menyelamatkan hidupnya, pihak lain akan memberitahunya. Lin Suan berkata sambil tersenyum, sangat mudah untuk menerobos takdirmu. Tidak bisakah kau mengola api dewa dan kiabadi secara bersamaan? Mendengar ini, wajah kaisar besar Yin Yang menjadi gelap. Nak, apakah kau mempermainkanku? Semua orang tahu bahwa tidak seorang pun dapat melakukan hal itu. Apakah Anda benar-benar menganggap saya bodoh? Karena kamu tidak mau memberitahuku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah berkata demikian, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke bawah. Menurut pendapatnya, pihak lain bahkan tidak dapat menghalangi jari ini. Itu memang benar. Sebelumnya, dia pernah menyerang seorang kaisar agung. Dengan jentikan jarinya yang ringan, kaisar agung itu terluka parah. Anak di depannya tidak terkecuali. Lin Suan tersenyum pada jari pihak lain. Apakah pihak lain meremehkannya? Dia akan membuat pihak lain membayar harga yang menyakitkan. Lin Suan melancarkan pukulan. Bertabrakan dengan jari lawan. Dengan bunyi retakan, jari lawan patah. Kau sedang merayu kematian. Merasakan sakitnya, kaisar besar Yin Yang benar-benar marah. Tidak dapat dipercaya bahwa pihak lain telah menyakitinya. Sejak kapan seekor semut bisa menggigit naga raksasa? Ini benar-benar tidak logis. Sebab, sekalipun seorang kaisar agung biasa menyerang dengan sekuat tenaga, tidak akan mampu mengenainya secara langsung. Dia tidak akan mampu menembus pertahanannya. Kecuali kaisar agung itu memiliki senjata dewa legendaris, dia mungkin bisa melakukannya. Namun, anak di depannya menyakitinya hanya dengan kekuatan fisiknya. Tidak mungkin. Bagaimana Anda melakukannya? Coba tebak. Lin Suan tersenyum. Kau sedang merayu kematian. Kaisar besar Yin Yang mengulurkan sepasang tangan besar dan meraih ke bawah. Namun, Lin Suan meraung ke langit dan meninju keluar. Kaisar agung Yin Yang terdorong mundur. Dia tercengang. Kekuatan itu tadi. Aneh sekali. Apa yang sedang terjadi? Kaisar agung Yin Yang mengulurkan kedua tangannya. Kekuatan yang di tangan kirinya dan kekuatan Yin di tangan kanannya. Tangannya menyatu, membentuk gambaran Yin Yang. Tekan itu. Lin Suan mencibir. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya. Api suci di tangan kirinya melonjak, dan Ki Abadi memenuhi tangan kanannya. Tangannya menyatu, kekuatan dewa dan abadi menyatu menjadi satu, membentuk kekuatan suci yang terbang ke atas. Itu tidak mungkin. Mata Kaisar agung Yin Yang hampir keluar. Bagaimana Ki Abadi dan api ilahi bisa ada pada orang yang sama di saat yang sama? Lebih jauh lagi, orang ini benar-benar menggabungkannya. Ledakan. Setelah suara yang menggetarkan bumi, dia terbanting ke belakang. Darahnya mendidih. Dia terluka. Namun, dia bahkan lebih terkejut lagi. Sebelumnya, anak itu mengatakan bahwa jika dia ingin menerobos takdir, dia harus menggabungkan kekuatan dewa dan abadi. Saat itu dia mengira pihak lain sedang mempermainkannya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa apa yang dikatakan pihak lain itu sebenarnya benar. Orang ini benar-benar menggabungkan kekuatan dewa dan abadi. Dia tidak mati. Dia berhasil. Bukankah dia terlalu beruntung? Orang harus tahu bahwa selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. 6172. Kaisar Yin Yang raung, perpaduan Yin dan Yang. Dia segera menyerbu dan bertarung dengan kekuatan suci Lin Suan. Semakin dia melawan, semakin terkejut pula dia. Dia menemukan bahwa Lin Suan benar-benar telah menyatu dengan kekuatan ilahi. Namun, kekuatan suci pihak lain tampaknya tidak stabil. Begitu dia menggunakannya, tubuhnya akan terkoyak. Kesempatan bagus, bagus sekali. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan pihak lain dan bertanya tentang rahasia Life Providence sambil bertanya bagaimana cara menyatu dengan kekuatan ilahi. Namun, saat Lin Suan mengeluarkan pedang pembunuh abadi, Kaisar Yin Yang langsung melarikan diri. Dia terpental oleh pedang itu dan retakan pun muncul di sekujur tubuhnya. Artefak Ilahi. Dia berteriak kaget dan berbalik untuk melarikan diri. Seseorang yang tidak lebih lemah darinya memegang artefak dewa. Bahkan jika kondisi pihak lain tidak stabil, dia tetap bukan tandingannya. Melihat sosok pihak lain yang melarikan diri, Lin Suan mengerutkan kening. Meskipun dia telah mengalahkan Kaisar Superagung kali ini, terlalu sulit untuk membunuh Kaisar Superagung. Itu lebih dari 10 kali lebih sulit daripada membunuh seorang Kaisar Agung biasa. Dalam kondisinya saat ini, sangat sulit untuk mempertahankan pihak lain. Lagipula, baru sebulan, apakah dia akan bertarung seperti ini selama 100 tahun? Itu benar-benar tantangan yang sulit. Lin Suan berbalik dan pergi. Dia menemukan tempat dan pergi ke dunia pedang untuk menyerap semua jenis material surgawi dan harta duniawi, serta mata air roh kehidupan, untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, ketika dia tidak ada melakukan apapun, dia akan mengirim klonnya untuk menggali harta karun di dunia pedang. Sekarang roh pedang naga agung tidak ada di sekitar, dia harus mencari lebih banyak metode penyelamatan nyawa. Setidaknya, ketika dia bertemu dengan Dewa Tanah, dia harus punya cara untuk melawan mereka. Pada tahun berikutnya, Lin Suan terus berjalan di Tanah Takdir. Kaisar Yin yang telah kembali, dan dia bahkan menemukan dua pembantu. Tiga kaisar super hebat bergabung untuk mengejar Lin Suan. Namun, mereka malah membiarkan Lin Suan melarikan diri. Hal ini membuat Kaisar Yin yang menggertakkan giginya. Sialan, kemana anak ini pergi? Mereka pergi tanpa daya. Setelah mereka pergi, Lin Suan keluar dari dunia pedang. Dia mencibir dan meneruskan perjalanannya. Dalam sekejap mata, sepuluh tahun telah berlalu. Dalam sepuluh tahun terakhir, telah terjadi banyak pertempuran, dan beberapa kaisar besar telah tumbang. Semua orang di negeri Takdir tercengang. Mereka tahu bahwa anak Takdir telah muncul, menyebabkan banyak ahli menjadi gila. Namun, kekuatan Destiny's Child sangat mengerikan. Kaisar Agung biasa bukanlah tandingannya. Bahkan kaisar yang sangat hebat pun mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Begitu para kaisar super hebat bergabung, pihak lain akan menghilang tanpa jejak. Sungguh aneh. Namun, pertempuran belum berakhir karena orang-orang di Tanah Takdir ingin mengubah nasib mereka. Mereka terus mengejar Lin Suan. Saat Lin Suan menjalani persidangan dan diburu oleh para ahli, berbagai dunia di luar juga terlibat dalam pertempuran sengit. Lin Suan telah dikirim ke Tanah Takdir, tetapi pertempuran antara alam dewa dan raja surgawi dunia lain belum berakhir. Pertempuran ini berlangsung selama sepuluh tahun. Kedalaman alam semesta telah lama dihancurkan menjadi kehampaan yang tak terhitung jumlahnya. Lubang-lubang hitam bergoyang naik turun, menyebabkan dunia yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan. Apakah ini pertempuran antar dewa? Itu terlalu menakutkan. Akan tetapi, yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa walaupun banyak dewa bumi bergabung, mereka tetap tidak dapat mengalahkan Grand Supreme. Seberapa mengerikan kah Tai Sang ini? Grand Supreme juga menjadi gila. Dulu, saat dia di puncak kariernya, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada orang-orang ini. Sayangnya, tubuhnya tidak dalam kondisi yang tepat. Kalau tidak, dia pasti sudah menghancurkan orang-orang ini sejak lama. Setelah sepuluh tahun bertempur, dia tahu bahwa mustahil mengalahkan orang-orang ini untuk saat ini. Karena itu, dia tidak melanjutkan serangan. Aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Grand Supreme berkata dengan dingin dan pergi dengan pedang hukuman surgawi. Apakah dia pergi? Tuan alkohol, Lin Zan, dan yang lainnya menghela napas lega. Pertempuran sepuluh tahun telah membuat mereka gemetar ketakutan. Mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran dengan Grand Supreme. Namun, pertempuran dengan Esens Immortal, Master Rossi, dan yang lainnya juga telah melelahkan mereka. Dalam sepuluh tahun terakhir, tubuh mereka telah hancur berkali-kali. Mereka semua terluka parah. Tentu saja, pihak lain juga tidak mengalami nasib yang mudah. Tubuh mereka telah dihancurkan berkali-kali. Kedua belah pihak mengalami kemenangan dan kekalahan. Sekarang, dengan kepergian Grand Supreme, Esens Immortal, Master Rossi, dan yang lainnya juga kembali ke Raja Surgawi dunia lain. Orang-orang dari istana tertinggi juga telah mundur. Sepertinya mereka harus beristirahat untuk sementara waktu. Di pihak alam dewa, dewa pertempuran dan yang lainnya telah kembali. Hantu Kaisar Surgawi ya perlahan menghilang ke dalam kuali langit dan bumi. Sosok Kaisar Agung Pemakan Surga juga berangsur-angsur memudar. Dia menatap dewa pedang anggur dan berkata, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri di masa depan. Kau belum sepenuhnya melepaskan kekuatan pedang pemakan surga. Lord Alkohol tersenyum pahit. Mungkin aku sama sekali tidak cocok untuk memolah pedang pemakan surga. Kaisar Agung Pemakan Surga tidak mengatakan apapun lagi. Sosoknya perlahan menghilang. Lord Alkohol mendesah. Ia suka kebebasan dan tak terkekang. Adapun pedang pemakan surga, melambangkan keserakahan dan kengganan. Ia ingin melahap dunia untuk memperkuat dirinya sendiri. Itu kebalikan dari jalan yang ditempuh Lord Alkohol. Oleh karena itu, Dewa Alkohol tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh pedang pemakan surga. Akan tetapi, pedang pemakan surga merupakan benda yang begitu penting sehingga dia tidak bisa begitu saja memberikannya begitu saja. Karena itu, Tuan Alkohol hanya dapat melangkah satu langkah dalam satu waktu. Apakah Anda ingin mencari penerus baru? Sang Dewa Pejuang terbang mendekat dan mengatakan hal yang sama. Tuan Alkohol berkata, Apakah ada yang cocok? Dia melihat sekeliling. Lin Zhan menggelengkan kepalanya. Aku tidak cocok. Raja Singa, Permaisuri, dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Mereka bertanya-tanya apakah Lin Xuan cocok untuk pedang pemakan surga. Tuan Alkohol memikirkan Lin Xuan. Namun, Lin Zhan berkata, dia juga tidak cocok. Selain itu, dia sudah memiliki pedang reinkarnasi dan pedang naga besar. Sebenarnya pedang naga besar adalah yang paling cocok untuknya. Pedang pemakan surga tidak cocok untuknya. Selain itu, jangan meragukan dirimu sendiri. Anda telah memiliki pedang pemakan surga selama puluhan ribu tahun. Meskipun tidak sebaik Kaisar Agung pemakan surga, ia masih sangat kuat. Yang lainnya ikut menimpali satu demi satu. Tuan Alkohol mengangguk. Pada saat ini, terdengar tawa dari kejauhan. Jika kamu tidak menginginkannya, kamu bisa memberikannya kepada aku. Mendengar suara ini, semua orang menoleh dan melihat sosok iblis muncul di kehampaan. Itu adalah Kaisar Iblis. Sang Ratu dan yang lainnya mengerutkan kening. Kaisar Iblis berjalan mendekat dan menatap Tuan Alkohol. Berikan aku pedang pemakan surga. Kau tahu aku sangat rakus. Kaisar Iblis ingin meningkatkan kekuatannya dengan cara apapun. Kaisar Iblis adalah yang paling cocok untuk pedang pemakan surga. Berikan padaku. Saat waktunya tiba, aku akan membantumu. Linzan dan yang lainnya mengerutkan kening. Kaisar Iblis terlalu serakah. Dia benar-benar tidak bermoral dalam segala hal. Jika mereka memberikannya kepada pihak lain, akan sulit diprediksi apakah itu akan menjadi berkah atau kutukan. Tuan Alkohol juga menggelengkan kepalanya. Suanyuan bahkan menamparkan Kaisar Iblis dengan ringan dan membuatnya terlempar. Dia berkata dengan acu-ta'acu, pergilah ke Gurun Alam Semesta dan bangunlah. Tidak lama setelah Kaisar Iblis terlempar, Dewi Bulan juga datang dengan aura pembunuh. Dia memimpin orang-orang di dunia manusia dan berkata, di mana Kaisar Iblis. Di mana benda tua itu. Semua orang tercengang. Setelah beberapa saat, mereka tersenyum pahit dan berkata, dia ditampar ke Gurun Alam Semesta oleh Tuan Suanyuan. Mungkin butuh waktu beberapa tahun baginya untuk kembali. Huff, dia beruntung. Dewi Bulan menggertakkan giginya. 6.173 Tuan Alkohol menghela nafas. Dia bertanya-tanya kapan Lin Suan akan kembali. Linzan berkata, tidak semudah itu. Bahkan jika dia ingin mengubah takdirnya, itu tidak akan terlalu cepat. Mari kita bersiap terlebih dahulu untuk mencegah serangan balik mereka. Kita membutuhkan orang-orang untuk berperang demi kota yang kita serang. Semua orang mengangguk. Kali ini, mereka semua terluka parah dan perlu pemulihan. Suanyuan berkata, tinggalkan pedang naga besar itu bersamaku terlebih dahulu. Saat Lin Suan kembali, katakan padanya untuk menemuiku di Gua Bulan Miring. Setelah berkata demikian, dia berubah menjadi cahaya pedang dan kembali dengan pedang naga besar. Kami juga kembali ke surga. Orang-orang dari alam ilahi kembali ke surga. Kota Sangking. Kota Sangking adalah kota yang sangat istimewa di surga. Mereka harus pulih di sini terlebih dahulu. Setelah beberapa tahun, mereka akan mengirim orang ke kota lain. Mereka telah menghancurkan dua kota di surga. Mereka harus mengirim orang untuk menjaga dua kota di Tartarus. Kota-kota ini sangat berguna. Selain itu, bercocok tanam di kota-kota ini jauh lebih cepat daripada bercocok tanam di luar kota. Tidak mudah untuk menghancurkan kota-kota ini. Mereka jelas tidak bisa membiarkan orang lain merebutnya. Dalam sekejap mata, sepuluh tahun lagi telah berlalu. Sepuluh tahun adalah sekejap mata bagi para ahli top ini. Lin Zan dan yang lainnya telah mengasingkan diri selama sepuluh tahun. Dalam sepuluh tahun terakhir, mereka telah pulih dari luka-luka mereka melalui urat-urat tanah di kota Sangking. Selanjutnya, Lin Zan bersiap menuju Tartarus. Dia akan menjaga kota. Di Tartarus, pertempuran terus terjadi. Orang-orang dari Istana Agung mulai bertempur memperebutkan kota-kota. Alam Paramita juga mengambil tindakan. Tidak lama lagi orang-orang ini akan datang ke surga. Di antara mereka, Murong King Cheng, Yan Ruyu, dan Sueqi juga menuju ke Tartarus untuk berlatih. Lin Zan telah berhasil mencapai daunya. Orang berikutnya dapat mencapai daunya. Namun, di alam semesta, seseorang tidak dapat mencapai dao dalam waktu sepuluh ribu tahun. Namun, tidak ada batasan seperti itu di surga dan Tartarus. Mereka dapat mencapai dao mereka di sana. Adapun klan kaisar besar lainnya, Yehudao, Gusantong, Kilin, dan yang lainnya juga menuju ke sana. Mereka juga harus memilih dao mereka sendiri. Waktu berlalu perlahan, dan 50 tahun telah berlalu. Dalam 50 tahun, banyak orang biasa telah berubah dari muda menjadi berambut putih. Akan tetapi, bagi para pembudidaya, itu bukan apa-apa. Bagi seorang kaisar agung, itu hanya sekadar latihan. Murong King Cheng dan Yan Ruiu masih secantik biasanya. Terlebih lagi, mereka masih muda. Bagaimanapun, para kaisar agung itu telah hidup selama puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun. Bahkan, demi merebut harta karun itu, mereka bahkan telah lolos dari monster tua yang usianya telah mencapai jutaan tahun. Sudah saatnya, aku akan membuktikan jalanku. Murong King Cheng gembira. Yan Ruiu juga berkata, saya juga merasakan terobosan sudah dekat. Selanjutnya, ia harus mencari tempat untuk menyendiri. Dalam 50 tahun, alam dewa telah menaklukkan kota lain di Sereniti ke-9. Tidak hanya itu, Aula Tertinggi dan Raja Surgawi Dunia lain juga telah menghancurkan beberapa kota. Mereka mulai menduduki kota-kota tersebut dan memanfaatkan urat-urat tanah di kota-kota tersebut untuk bercocok tanam. Sudah lebih dari 50 tahun sejak perang para dewa terakhir. Orang-orang di benua Paramita tidak mau menerima ini. Sebelumnya, mereka adalah penguasa dan memiliki kekuasaan yang tinggi. Akan tetapi, pada pertempuran terakhir, mereka tidak unggul. Faktanya, mereka telah dilampaui oleh alam dewa dan tertinggal. Lin Wudi telah pergi ke Tanah Takdir. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu mereka merasakan tekanan. Sang Maha Agung bahkan lebih marah. Setelah pertempuran terakhir, ia langsung mengasingkan diri. 50 tahun kemudian, ia membuka matanya. Setelah membuka matanya, dia memanggil virtual immortal dan Master Rossi. Bahkan Saber Immortal pun dipanggil. Sang Abadi pedang pada mulanya berkultifasi di Tanah Harta Karun, tetapi saat ini dia harus keluar dari pengasingannya. Dia menatap ketiga dewa tanah. Sang Agung berkata, kita tidak punya cukup banyak orang. Biarkan Ghost Immortal bangun dan panggil Fox Immortal. Kalian berlima seharusnya bisa bekerja sama. Iya. Sang Abadi virtual mengangguk. Sang Dewa Pedang bertanya, Tuan Agung yang Agung, apa rencanamu? Tentu saja, dia akan bergerak. Setelah sekian lama, tampaknya orang-orang ini telah melupakan kekuatan benua Paramita. Kami adalah raja di seluruh kerajaan. Sekarang, beraninya orang-orang alam dewa bersikap sombong di hadapan kita. Kumpulkan para dewa tanah. Aktifkan kekuatan kami dan panggil sekelompok boneka. Serang aku. Tidak peduli cara apapun yang kau gunakan, aku ingin kau melampaui alam dewa. Aku hanya memberimu waktu 50 tahun. 50 tahun kemudian, saya akan mengaktifkan kekuatan hukuman ilahi untuk menghancurkan dunia. Di antara mereka, para dewa tanah tersentak ketika mendengar ini. Hukuman ilahi akan menghancurkan dunia. Sang Dewa Pedang berkata, Tuhan Agung-Agung, belum sampai ke titik itu, kan? Kelompok orang dari alam dewa belum kembali, dan orang-orang kami belum sepenuhnya terbangun. Mengapa kamu ingin menghancurkan dunia terlebih dahulu sekarang? Karena akulah Sang Agung. Sang Agung berdiri, dan cahaya dingin muncul di matanya. Mereka benar-benar berani membuatku menderita, jadi aku akan menghancurkan mereka semua. Mereka mengira bahwa dengan beberapa jiwa tersisa di sini, mereka akan mampu melawanku. Konyol. Aku akan memberi tahu mereka apa itu keputusasaan. Pergi dan besiaplah. Jangan ganggu aku dalam 50 tahun ini. Iya. Ketiga Dewa Tanah itu pergi. Setelah mereka keluar, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Dewa Maya berkata, Aku akan pergi mencari Dewa Rubah. Aku tidak ingin pergi ke Dewa Hantu. Sang Dewa Pedang berkata, Aku akan pergi. Sang Dewa Abadi berkata, Kalau begitu aku akan pergi dan menyatukan kekuatan lainnya. Kita hanya punya waktu 50 tahun, jadi kita harus bergegas. Kalau tidak, kalau Yang Maha Agung marah, kita tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Sedikit rasa takut muncul di mata orang-orang ini. Sekalipun mereka adalah Dewa Tanah, mereka tidak berani melawan keinginan Sang Maha Agung. Di sebuah hutan di Tanah Abadi, hiduplah rubah-rubah berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Kadang-kadang mereka berubah menjadi pria tampan, dan kadang-kadang menjadi wanita cantik. Mereka menjalani kehidupan yang riang dan bahagia. Setelah Sang Dewa Virtual turun, para rubah pun berhamburan. Di antara mereka, seekor rubah kecil berlari dan berkata, Salam, Dewa Tanah. Rubah kecil, di mana leluhurmu? Sang Abadi Virtual bertanya. Rubah kecil itu melompat dan berkata, Leluhur masih tidur. Bawa aku ke sana, Sang Agung ingin dia bangun. Rubah kecil itu memimpin jalan di depan. Mereka berjalan melewati ribuan gua. Akhirnya, Sang Abadi Virtual berhenti di sebuah gua. Di depannya, seorang wanita sedang tidur. Dia sangat cantik, dan ada pesona di tubuhnya. Bahkan dia tidak berani mendekatinya dengan mudah. Kau harus bangun. Sang Maha Agung ingin kau bertindak. Huh, kalian bahkan tidak bisa tidur siang. Kalian benar-benar membosankan. Wanita cantik di depannya membuka matanya. Suaranya malas. Dia menguap dan meregangkan tubuhnya. Kemudian, wanita cantik itu berjalan keluar dari gua. Rubah kecil itu melompat ke tubuhnya. Wanita cantik itu berkata, kamu tidur selama puluhan ribu tahun. Rubah kecil itu menghitung dengan jarinya. Sang Dewa Virtual mengerutkan kening dan berkata, saya tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Anda di sini. Sang Maha Agung ingin mengaktifkan hukuman surgawi lima puluh tahun kemudian. Sebaiknya kau bergegas. Apa? Apakah aku kesiangan? Sang Rubah Abadi tercengang. Apakah pertempuran terakhir akan datang? Apakah orang-orang dari alam ilahi telah kembali? Tidak. Namun, Sang Agung marah. Mari kita bicara sambil berjalan. Sang Rubah Abadi menganggup dan menurunkan Rubah kecil itu. Dia tidak lagi bercanda. Sebaliknya, ekspresinya sangat serius. Tampaknya keadaan akan menjadi sulit kali ini. Di sisi lain. Sisi barat tanah Abadi dikelilingi oleh Ki Hantu. Suasananya menyeramkan dan mengerikan, seolah-olah itu adalah neraka lainnya. Setelah Sang Dewa Abadi turun, roh dan hantu pendendam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Ada juga prajurit Yin yang ingin bergerak. Dewa pedang mendengus dingin. Dia melepaskan niat pedang dari matanya dan langsung memotong semuanya. Dia melangkah ke segala arah dan berkata, Ghost Immortal, keluarlah. Saya punya misi. 6174. Ledakan. Tanah di kejauhan retak terbuka, dan peti mati hitam pekat terbang keluar dan melayang di udara. Lalu peti matinya terbuka dan seorang lelaki tua keluar dari dalamnya. Orang tua ini bertubuh pendek, tingginya hanya sekitar 1 meter, dan tubuhnya hitam pekat. Wajahnya pucat, dan dia tampak sangat muram dan menakutkan. Dia terkekeh dan berkata, Apakah Tetua Agung memintaku untuk bergerak? Itu hebat. Pasukan 10 ribu hantuku akan dapat tumbuh lagi. Selanjutnya kelima Dewa Bumi berkumpul di Tanah Abadi. Mereka berlima berdiskusi sejenak, lalu segera mengambil tindakan. Mereka pergi ke Sereniti ke-9 terlebih dahulu. Sasaran mereka adalah menaklukkan tiga kota di Sereniti ke-9, ditambah dua kota sebelumnya, sehingga menjadi lima. Pada saat berikutnya, mereka mengambil tindakan. Dalam Sereniti ke-9, si pembunuh bertarung dengan sengit melawan rubah. Orang-orang di Sereniti ke-9 juga menjadi gila. Mereka semua beringas dan membunuh, dan beberapa Dewa Bumi, makhluk yang amat kuat, mengambil tindakan satu demi satu. Kota Cahaya Hitam. Sebuah kota di dunia bawah ke-9 dikelilingi oleh banyak ahli yang menyerangnya. Kebanyakan dari mereka berasal dari ketenangan ke-9, dan beberapa dari alam lain. Orang-orang ini bertarung dengan sengit. Di antara mereka, ada kelompok yang sangat kuat. Mereka adalah bawahan Dewa Petir. Orang-orang ini membawa kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat, yang menyapu ke segala arah, dan mereka mencapai hasil yang menghancurkan. Untuk sementara, tidak seorang pun berani melawan mereka. Tepat ketika mereka putus asa, seorang wanita berjalan mendekat. Ini adalah wanita cantik, seolah-olah dia baru saja keluar dari mimpi, membuat mata semua orang memerah. Darah para kaisar agung itu mendidih. Wanita cantik itu berkata, Bantu aku menghancurkan kota ini, dan aku akan memberimu hadiah. Mendengar ini, jiwa banyak orang terguncang. Cahaya aneh muncul di mata mereka, dan sesaat kemudian, mereka bergegas mendekat. Pada saat ini, salah satu bawahan Dewa Petir meraung. Apakah ini seni pesona? Tak ada gunanya bagiku. Ia meraung ke langit, dan guntur serta kilat di tubuhnya melesat ke langit. Gunturku punya kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan, kau tak dapat memikatku. Begitu dia selesai berbicara, ribuan orang di sekitarnya langsung menyerangnya. Tidak. Dia menjerit dan langsung hancur berkeping-keping. Selanjutnya, puluhan ribu kekuatan besar menyerang kota emas hitam dari segala arah. Bibir immortal Fox melengkung membentuk senyum. Dia berdiri di sana dengan kedua tangan tergenggam di belakang punggungnya. Dia tidak perlu bergerak. Hanya dengan tatapannya atau sepatah kata saja, dia bisa membuat banyak ahli tergila-gila padanya. Tidak lama setelah itu, kota Blackshin ditaklukkan dan immortal Fox masuk. Di sisi lain, Dead Spirit City. Ini juga merupakan kota besar di sembilan ketenangan, dan usianya tak tertandingi. Yang lebih penting lagi, ada banyak mayat dan tulang berserakan di seluruh kota besar itu. Tidak ada yang menyerang tempat ini karena tidak ada yang berani datang. Namun, pada hari itu, seorang lelaki tua berjalan mendekat. Lelaki tua itu bertubuh pendek dan mengenakan jubah hitam. Ada api hantu menari-nari di matanya. Dia adalah hantu abadi. Setelah hantu abadi tiba, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan menepuk tanah. Bumi retak terbuka. Dua belas peti mati muncul. Setiap peti matinya hitam pekat. Setelah peti mati dibuka, tulang-tulang di sekitarnya ikut terhisap ke dalam. Kemudian, dirakit kembali. Tak lama kemudian, dua belas prajurit kerangka putih keluar dari dalam. Kerangka ini terlalu kuat. Mereka terbentuk dari tulang-tulang para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang telah meninggal. Kedua belas kerangka yang kuat mulai menyerang kota. Tidak lama setelah itu, kota roh mati juga ditaklukkan. Kedua dewa bumi baru itu memamerkan kemampuan dan metode keilahian mereka yang kuat dan tak tertandingi. Setelah masuk, mereka dapat mengaktifkan urat bumi. Saya ingin membentuk pasukan sejuta kerangka. Cahaya dingin muncul di mata sang hantu abadi. Alasan mengapa kota-kota ini penting adalah karena terdapat urat-urat tanah di kota-kota kuno ini. Nadi bumi berbeda dengan urat nadiroh. Beberapa tempat dengan pegunungan indah, air jernih, dan medan aneh memiliki urat nadiroh. Namun, ada urat nadiroh yang kuat dan lemah. Urat nadiroh yang baik semuanya ditempati oleh keluarga dan sekte teratas. Mereka berkultifasi di samping urat nadiroh dan memperoleh hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Vena bumi serupa dengan vena roh, tetapi tingkatannya lebih tinggi. Urat-urat bumi diperuntukkan bagi para makhluk abadi untuk memolah tanah. Akan tetapi, tidak mudah untuk menemukan urat-urat tanah. Saat ini, hanya di sembilan langit dan sepuluh bumi terdapat urat-urat tanah. Selain itu, bahkan di sembilan langit dan sepuluh bumi, hanya kota-kota kuno yang memilikinya. Ini juga merupakan alasan mengapa kota-kota kuno ini begitu berharga. Banyak kekuatan besar ingin menyerang kota-kota kuno. Mereka ingin berkembang dan bercocok tanam. Hanya dengan memasuki dan menyerap kekuatan urat bumi mereka dapat melakukannya. Faktanya, bukan hanya para dewa tanah saja. Kultivasi kaisar agung juga sangat lambat di luar. Jika mereka bisa memasuki kota kuno, kecepatan kultivasi mereka akan jauh lebih cepat. Tentu saja, bahkan jika sekelompok kaisar besar bergabung, tidak akan mudah untuk membuka kota kuno. Hanya orang abadi yang mampu melakukannya. Lagipula, ini hanyalah kota kuno biasa. Misalnya, sebuah kota kuno yang sangat istimewa, bahkan jika beberapa dewa daratan bergabung, mereka mungkin tidak dapat membukanya. Dapat dikatakan bahwa urat bumi menentukan masa depan mereka. Oleh karena itu, setelah kaisar agung sebelumnya menerobos, banyak dari mereka yang akan takluk ke alam nirvana. Karena alam nirvana memiliki seluruh tanah abadi. Ada banyak kota kuno seperti itu di alam nirvana. Hanya ketika mereka masuk barulah mereka dapat meneruskan kultivasinya. Mungkin akan sulit bagi para pembudidaya nakal untuk melangkah lebih jauh. Kota kuno ketiga diserang oleh Saber Imortal. Kota ini sudah diduduki. Itu adalah bangau abadi dari Tanah Sembilan Neter. Dia memimpin sekelompok orang untuk menyerang kota kuno. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Setelah Saber Imortal datang, dia langsung menyerbu dan bertarung dengannya. Bangau abadi sangat marah. Dia juga seorang abadi, bagaimana mungkin dia takut pada pihak lain. Namun, setelah beberapa gerakan, dia terluka. Dia berkata dengan ngeri, mengapa kamu begitu kuat? Mungkinkah kamu sedang mengembangkan seni abadi? Ya, aku sedang mempelajari seni abadi. Jadi, kau bukan tandinganku. Mata Sang Dewa Pedang memancarkan cahaya yang amat dingin. Seni abadi pedang dominasi. Dia menggunakan seni abadi untuk bertarung dengan bangau abadi. Tak butuh waktu lama bagi bangau abadi untuk dikalahkan. Ia segera melarikan diri dengan luka-lukanya. Sialan, tunggu saja. Sang bangau abadi menggertakkan giginya. Dia pasti akan membalas dendam. Sang Dewa Pedang berdiri dengan pedangnya dan berkata dengan dingin, aku akan menunggu. Ingat, namaku adalah Sang Dewa Pedang. Aku adalah orang kuat dari alam Nirvana. Aku akan menunggumu untuk membalas dendam. Apa? Seorang pria kuat dari alam Nirvana. Tubuh bangau abadi bergetar. Lupakan saja, tidak ada harapan untuk membalas dendam dalam hidup ini. Lebih baik aku pergi. Dia pergi dengan dengan perasaan kecewa. Setelah mengambil alih kota kuno, Saber Immortal juga membuka urat-urat bumi. Pada saat yang sama, dia menghubungi Ghost Immortal, Fox Immortal, dan lainnya untuk mulai menyerang alam ilahi. Ada tiga kota di alam ilahi. Mereka mengepung. Pertarungan itu terjadi dalam sekejap. Pertarungan ini sangat mengerikan. Linzan meraung ke langit. Awalnya, dia berkultivasi di urat nadi bumi sebuah kota. Setelah merasakan perubahan, dia segera bergegas keluar. Membunuh. Dia meraung dengan marah dan menyerang dengan agresif. Pada saat yang sama, ia mengirim pesan kepada penduduk tanah surgawi. Tak lama kemudian, orang-orang kuat yang tersisa muncul lagi. Pertempuran besar terjadi di dunia bawah kesembilan. Kali ini, orang-orang di alam ilahi terluka parah. Banyak orang kuat terluka parah, bahkan beberapa kaisar agung pun meninggal. Lima dewa tanah abadi bersatu dan menjadi sangat kuat. Pada saat kritis, Lord Al-Kohol meledak. Sedikit kegilaan tampak di matanya. 6.175. Melihat rekannya terluka, mata Lord Al-Kohol memerah. Pada saat ini, dia hanya ingin melahap orang lain untuk melindungi teman-temannya. Oleh karena itu, dia melepaskan kekuatan pedang pemakan. Usaran hitam menelan segalanya dan memblokir serangan Paramita. Pergi. Dewa Al-Kohol dan yang lainnya memasuki kota kuno. Kali ini, serangan mendadak Paramita melukai alam ilahi. Namun, tak lama kemudian, alam ilahi menyerang lagi. Pertarungan antara keduanya sungguh mengerikan. Di sisi lain, Istana Agung juga berpartisipasi. Di pihak dinasti Abadi Yuhua, beberapa pembangkit tenaga listrik juga muncul. Selain itu, ada juga pusat kekuatan asli dari sembilan neter. Pertarungan itu amat sengit. Semua orang dengan panik memperkuatna di bumi mereka. Dilihat dari situasinya, pertempuran itu tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Saber Imortal mengerutkan kening. Dia menatap Ghost Imortal dan berkata, ambil pasukan hantumu dan serang dunia lain. Dunia yang tak terhitung jumlahnya perlu jatuh ke lautan darah untuk memberi kita kekuatan. Juga buat mereka tunduk pada paramita. Siapa yang tunduk padaku akan binasa, dan siapa yang menentangku akan binasa. Mereka yang tidak tunduk, tidak perlu ada. Ghost Imortal mencibir dan meninggalkan Nine Neter bersama pasukan hantunya. Mereka menyerbu ke berbagai dunia. Fox Imortal bahkan membawa orang-orang ke surga. Dapat dikatakan bahwa ribuan dunia telah menjadi medan perang. Kali ini bukan hanya pertarungan antar Dewa Tanah. Dalam 10 tahun terakhir, para Dewa Tanah terataslah yang bertarung. Bahkan Lin Zan dan yang lainnya tidak bergerak. Namun kali ini tidak. Selain Dewa Tanah, Kaisar Agung Super, Kaisar Agung, dan bahkan Kaisar Semu dan Orang Suci harus berpartisipasi dalam pertempuran. Tidak lama kemudian, lautan darah mewarnai alam semesta menjadi merah. Situasinya dapat dikatakan sangat berbahaya. Pada hari ini, di antara langit dan bumi, seekor burung Phoenix terbang tinggi ke sembilan langit dan melesat ke awan. Dia terlahir kembali dari api, dan hantu Phoenix yang mengerikan menyelimuti sembilan neter. Garis keturunan semua orang bergetar. Seseorang bersaksi tentang Dao. Apakah dia seseorang dari ras Phoenix? Apakah dia musuh atau teman? Mata para pembangkit tenaga listrik ras sembilan neter berkedip-kedip. Pada saat berikutnya, Murong King Cheng bergegas keluar dari kota kuno. Dia menyatu dengan burung Phoenix, lalu bencana petir pun turun. Kesengsaraan petir Kaisar Agung. Dia ingin menerobos dan menjadi Kaisar Agung. Bersamaan dengan kesengsaraan petir, Murong King Cheng menyerbu ke arah musuh di depannya. Cepat menghindar, orang-orang di pihak paramita tidak berani melawan. Kecuali mereka membawa kekuatan hukuman surgawi, mereka tidak akan mampu menahan kesengsaraan petir semacam ini. Dia hanya dapat menghindari beban serangan itu untuk sementara. Kota kuno itu untuk sementara waktu terbebas dari bahaya. Pada saat yang sama, Kruba abadi menyerang sebuah kota kuno di tanah surga. Namun, pada saat ini, bunga teratai hijau mekar di kota kuno itu. Lalu wanita cantik itu berjalan keluar dari teratai hijau. Ini adalah Yan Ruyu. Dia juga ingin mencapai daunnya. Melihat kejadian itu, raut wajah Immortal Fox berubah jelek. Berengsek. Saat menghadapi kesengsaraan petir, dia tidak bisa melangkah maju. Terlebih lagi, mereka tidak dapat meminjam kekuatan pedang hukuman surgawi kali ini karena Taishang sedang menyendiri dan menggunakan pedang hukuman surgawi dengan sekuat tenaganya. Dia sedang mempersiapkan hukuman surgawi untuk menghancurkan dunia. Sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Dia mendengus dingin. Huff, memangnya kenapa kalau jalan kebenaran sudah menjadi Kaisar Agung? Saat kesengsaraan petir menghilang, aku akan dapat membunuhmu dengan satu tamparan. Sebagai seorang dewa tanah, dia memiliki keyakinan seperti itu. Sementara itu, di dalam kota kuno, Sang Permaisuri dan yang lainnya menghela nafas lega. Hebat, Ruyu telah memverifikasi daunnya dan memberi kita waktu. Kali ini, kami telah mengambil langkah-langkah defensif. Bahkan jika dia adalah dewa bumi, dia tidak akan bisa masuk dengan mudah. Mengaktifkan urat bumi dan formasi susunan kota kuno. Yan Ruyu dan Murong King Cheng keduanya telah memverifikasi daun mereka dan memperkuat kekuatan persatuan ilahi. Hal ini memberi waktu bagi persatuan ilahi untuk membuat persiapan guna mempertahankan diri terhadap serangan paramita. Selain itu, klan Kaisar Besar juga melakukan gerakan. Dalam situasi seperti itu, mereka juga harus memasuki tanah surga atau sembilan dunia bawah untuk memverifikasi daun mereka. Tanpa Kaisar Agung, akan sulit untuk bertahan hidup. Di berbagai wilayah, pertempurannya sangatlah sengit. Namun, Lin Suan tidak mengetahui hal itu. Pada saat ini, Lin Suan masih berada di tanah takdir. Sesekali ia akan terlibat dalam pertempuran besar. Para Kaisar Agung dan Kaisar Agung Super dari seluruh tanah takdir akan menyerangnya. Kadang-kadang, mereka bahkan bergabung untuk menyerangnya. Lin Suan menghabiskan waktunya dalam pertempuran seperti itu. Akan tetapi, teknik pedangnya menjadi semakin mengerikan. Kekuatan tempurnya menjadi semakin mengejutkan. Di tanah takdir, semua orang tercengang ketika mendengar tentang pertempuran ini. Destiny's Child ini terlalu kuat. Dia belum bisa dikalahkan. Apakah namanya Lin Suan? Tidak, orang itu menyebut dirinya Invincible Lin. Ya Tuhan, Dewa Gila Lin tak terkalahkan. Anak ini terlalu sombong. Dia hanya seorang Kaisar Agung, namun dia berani menyebut dirinya sebagai Dewa. Atau apakah dia mengira bahwa dia pasti akan menjadi Dewa? Bahkan Kaisar Agung yang hebat pun menggertakkan giginya. Mereka tidak dapat mengalahkannya. Mereka bukan tandingannya jika berhadapan satu lawan satu. Jika mereka bekerja sama, dia akan langsung menghilang dan mereka tidak akan bisa menemukannya. Hal ini membuat mereka sakit kepala. Akan tetapi, seorang Kaisar Agung berkata bahwa kita sebaiknya tidak melakukan apapun untuk saat ini. Saya menerima berita bahwa seorang Dewa Bumi akan menyerangnya. Apa? Kaisar-Kaisar besar lainnya terkejut. Seorang Dewa Bumi akan bergerak. Ekspresi ngeri tampak di mata mereka. Bahkan mereka harus menundukkan kepala di hadapan Dewa Bumi. Tidak banyak di antara mereka yang pernah melihat Dewa Bumi sebelumnya. Seorang Dewa Bumi hampir sulit dipahami. Apakah orang seperti itu perlu mengubah nasibnya? Mereka tidak yakin. Pada hari ini, Sang Dewa Bumi bergerak. Seorang Dewa Bumi berambut putih datang dan pergi tanpa jejak. Ia disebut Dewa Angin. Dewa Angin segera menemukan Lin Suan. Lin Suan awalnya sedang berkultivasi. Ilmu pedangnya menjadi semakin menakutkan. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya. Cahaya yang mengejutkan muncul di matanya. Pada saat berikutnya, dia merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Ini karena dia merasakan gelombang tekanan, gelombang tekanan yang datang dari segala arah. Ruang di sekelilingnya menyelimuti dirinya sepenuhnya, membuatnya tidak dapat bergerak. Ini adalah aura seorang Dewa Bumi. Apakah seorang Dewa Bumi akan menyerangnya? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Selama bertahun-tahun, dia telah bertarung melawan Kaisar-Kaisar Agung dan Kaisar-Kaisar Super Agung. Dia belum pernah melihat Dewa Bumi sebelumnya. Dia bahkan menduga bahwa seorang Dewa Bumi perlu mengubah nasibnya. Mungkinkah orang seperti itu belum berhasil menembus takdirnya sendiri? Pada saat yang sama, dia memikirkan, mengapa dia datang ke tanah takdir? Apa yang ingin diubah Bian? Apakah untuk mengubah nasib seseorang di Bian? Apakah itu Grand Supreme? Sang Maha Agung begitu kuat sehingga ia dapat menguasai surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya sendirian. Apakah ia juga perlu mengubah takdirnya? Tentu saja, Lin Suan tidak mengetahui semua ini. Dia tidak tahu rahasia Bian. Namun, dia mungkin bisa menebak asal-usul Dewa Bumi di depannya ini. Pada saat berikutnya, seorang lelaki tua berambut putih muncul di depannya. Ketika lelaki tua itu menatap Lin Suan, matanya dipenuhi dengan kekecewaan. Menarik, apakah Anda tidak takut ketika melihat Tuhan ini? Salam, Senior. Lin Suan membungkuk dan berkata, sejujurnya, aku telah bertemu terlalu banyak Dewa Bumi. Saya tidak takut. Karena suatu hari, aku akan mencapai alam ini juga. Mendengar ini, sebuah cahaya muncul di mata Dewa Angin. Dia sudah bertemu terlalu banyak Dewa Bumi. Sejujurnya, dia tidak mempercayainya. Orang harus tahu bahwa Dewa Bumi tidak punya banyak waktu untuk berjalan keluar. Sebagian besar dari mereka bercocok tanam secara menyendiri. Di mana makhluk kecil ini melihat begitu banyak Dewa Bumi. 6.176. Dewa Angin merasa bahwa anak di depannya berbohong. Tetapi setelah memandangnya beberapa saat, dia merasa bahwa pihak lain itu sangat tenang, seolah-olah dia benar-benar tidak takut padanya. Hal ini membuatnya sangat penasaran. Apa kartu truf si kecil ini? Lin Suan tersenyum dan berkata, Senior, mengapa Anda datang menemui saya? Apakah ini karena takdir? Itu benar. Dewa Angin mengangguk. Sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Anak muda, ceritakan semua yang kau tahu. Meskipun dia tidak mengambil tindakan apapun, dia tidak akan bertarung seperti kaisar besar lainnya. Namun, kata-kata Dewa Angin tampaknya membawa aura yang tidak perlu diragukan lagi. Belum lagi para kaisar besar, bahkan kaisar super agung pun harus berlutut dan menerima nasibnya. Namun, Lin Suan tersenyum. Senior, aku benar-benar ingin tahu. Bahkan dengan tingkat kultifasimu, kau tidak bisa lari dari takdir. Melompat keluar dari takdir dan tidak dalam reinkarnasi. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dewa Angin mendesah. Mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening. Tampaknya bahkan para dewa tanah tidak dapat melarikan diri dari takdir. Dan tampaknya dia telah melakukannya. Dia telah menerobos takdirnya sendiri. Dia telah melakukan sesuatu yang bahkan makhluk abadi tidak dapat melakukannya. Memikirkan hal ini, Lin Suan tidak dapat menahan senyum. Dia benar-benar luar biasa. Dewa Angin mengerutkan kening. Nak, apakah kau mengejekku? Tahukah kamu, tidak ada seorang pun yang mampu menerobos takdir dan melompat keluar dari reinkarnasi. Tidak seorang pun. Lin Suan berkata, Senior, sejujurnya, aku bisa menjadi anak takdir karena aku menghancurkan takdirku sendiri. Apa? Itu tidak mungkin. Dewa Angin terkejut. Matanya terbelalak saat menatap Lin Suan. Tiba-tiba, angin dan awan di sekitarnya melonjak. Lin Suan merasa seperti hendak memuntahkan darah. Sialan, makhluk abadi di daratan itu mengerikan. Lalu kenapa? Suatu hari nanti, aku juga akan mencapai alam ini. Aku bahkan akan menjadi lebih kuat dari makhluk abadi. Lin Suan mengeluarkan pedang pembunuh abadi dan berputar di sekelilingnya untuk menahan tekanan Dewa Angin. Keduanya bertabrakan dan menimbulkan suara berdenting. Dewa Angin menarik kembali kekuatannya lalu berkata dengan terkejut, senjata suci. Orang harus tahu bahwa dia juga bersemangat sekarang. Dia memperkirakan bahwa kekuatannya cukup untuk mencabik-cabik tubuh seorang kaisar bela diri super. Tubuh si kecil ini hanya bergoyang sedikit. Ini semua berkat artefak ilahi. Ada sedikit gairah di matanya. Namun Lin Suan berkata, senjata suci yang diberikan oleh kuil takdir tidaklah buruk. Dia tidak ingin menyinggung kuil keberuntungan, jadi dia segera berubah pikiran. Dia menatap Lin Suan dan berkata, apa maksudmu dengan itu? Sederhana saja, aku tidak butuh bantuan kuil takdir untuk menghancurkan takdirku. Setelah Dewa Angin mendengar ini, dia merasa pikirannya sedikit kosong. Mengapa dia merasa mengobrol dengan anak ini begitu menyayat hati? Dia sama sekali tidak mempercayainya. Bagaimana Anda melakukannya? Lin Suan berkata, gabungkan kekuatan para dewa, dan kau akan mampu melakukannya. Itu tidak sulit. Tidak sulit, sialan kau. Dewa Angin sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Menggabungkan kekuatan para dewa, sungguh lelucon, siapa yang bisa melakukan itu? Bahkan Dewa Bumi seperti mereka tidak dapat melakukannya. Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Lin Suan memadatkan bola kekuatan para dewa dan melayang di udara. Katanya, Senior, lihatlah. Dewa Angin pada awalnya tidak mempercayainya, tetapi ketika dia melihat bola kekuatan para dewa ini, dia terdiam. Dia merasakan jantungnya berdarah. Sebelumnya dia mengira kalau anak ini berbohong, ternyata yang melakukannya adalah pihak lain. Itulah kekuatan para dewa. Kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di tangan seorang pemuda. Lin Suan menganggup dan menarik kembali kekuatan para dewa. Kemudian dia berkata, Senior, inilah rahasia takdir. Padatkan kekuatan para dewa dan hancurkan takdirmu. Kau bisa melampaui segalanya. Sangat mudah. Senior, Anda dapat mencobanya. Sederhana. Sudut mulut dewa Angin berkedut. Dia berbalik dan menghilang. Lin Suan terkejut. Senior, mengapa kamu pergi? Kamu tidak ingin ngobrol. Aku masih punya banyak pengalaman dalam menggabungkan kekuatan para dewa. Kau mau mendengarnya? Ledakan. Begitu Lin Suan selesai berbicara, udara di sekitarnya langsung berubah menjadi tangan besar dan menyelimutinya. Lalu tanah pun retak dan dia pun terbanting ke tanah. Dengan suara keras, Lin Suan berjalan keluar dari tanah dan menepuk-nepuk tanah yang menempel di tubuhnya. Dia tersenyum. Dewa tanah itu berpikiran sempit. Dia hanya mengobrol sebentar. Apakah dia harus mengirimnya terbang? Tentu saja, pihak lain hanya mengirimnya terbang dan tidak berani menyakitinya. Karena dia sekarang mewakili kuil takdir. Hal ini mengejutkan Lin Suan. Tampaknya kuil takdir lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Bahkan dewa tanah tidak berani menyinggungnya. Sebaliknya, para kaisar agung dan kaisar super agung itu tidak memahami teror kuil takdir. Mereka terus mengejarnya. Dewa Angin kembali. Seseorang sedang menunggunya. Bagaimana itu? Apakah Anda menemukan rahasia takdir? Salah satu dari mereka bertanya. Dia menantikannya. Orang ini adalah Dewa Api. Selain itu, ada ilusi di kehampaan. Ilusi ini sangat ilusi, tetapi itu juga merupakan Dewa Tanah. Dewa Angin melirik mereka berdua lalu mendengus dingin. Aku akan mengasingkan diri. Kalau tidak ada yang lain, pergilah. Orang tua Angin, kau mau bermain dengan kami? Dewa Api mengerutkan kening. Suara ilusi lain juga berkata, kamu ingin memonopoli rahasia takdir. Dewa Angin sangat marah, takdir, takdir, takdir. Kau bicara tentang takdir di hadapanku sepanjang hari. Jika kau mampu, pergilah dan teroboslah takdirmu sendiri. Jangan ganggu aku. Setelah itu, Dewa Angin mengasingkan diri dan tidak keluar. Dewa Api mengerutkan kening, tidak, aku harus pergi. Aku tidak bisa membiarkan orang tua ini memonopolinya. Dia juga pergi mencari Lin Suan. Beberapa hari kemudian, dia kembali dengan ekspresi yang sangat tertekan. Sosok ilusi itu bertanya kepadanya, apa yang terjadi? Dewa Api berkata dengan marah, aku ingin membunuh anak itu. Kalau bukan karena kuil takdir, aku sudah menamparnya sampai mati seratus kali. Itu terlalu menyebalkan. Dewa Api sangat kesal. Ia akhirnya tahu mengapa Dewa Angin begitu marah hingga ia mengasingkan diri. Dia pergi mencari Lin Suan. Pada akhirnya, dia tidak perlu mengancamnya sama sekali. Pihak lain memberitahunya rahasia takdir. Wajah tersenyum anak itu masih terngiang dalam benaknya. Senior, caranya sangat mudah. Gabungkan kekuatan para Dewa. Saya punya banyak pengalaman. Dewa Api muntah darah di tempat. Menggabungkan kekuatan para Dewa adalah jalan menuju kematian. Tak seorang pun bisa berhasil. Apakah orang ini mempermainkannya? Akan tetapi, saat melihat kekuatan para Dewa, mata Dewa Api hampir terjatuh. Anak takdir ini sebenarnya telah menyatu dengan kekuatan para Dewa. Tatapan acu-ta'acu pihak lain membuatnya ingin menamparnya sampai mati. Akhirnya dia buru-buru pergi. Kalau dia terus ngobrol sama anak ini, dia bisa gila. Kekuatan para Dewa. Sosok ilusi itu menghirup udara dingin. Mungkinkah benda semacam itu benar-benar dapat menyatu? Seberapa mengerikan kekuatannya setelah fusi? Dewa Api berkata, aku tidak tahu. Akan tetapi, berdasarkan situasi sebelumnya, seorang Kaisar Agung biasa seperti dia mampu mengalahkan seorang Kaisar Agung super sendirian. Ini adalah pertarungan yang berada di luar levelnya. Tahukah kau betapa sulitnya bertarung di atas level Kaisar Agung? Kecuali Anda memiliki artefak ilahi. Namun, anak ini bisa bertarung di atas levelnya tanpa artefak ilahi. Ini mungkin kekuatan para Dewa. Kalau dia menjadi Kaisar Agung super, bukankah dia akan mampu melawan Dewa Tanah? Sosok ilusi itu merasa tidak percaya saat memikirkan hal ini. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah Dewa Tanah, semuanya adalah semut. Mereka adalah eksistensi yang seperti Dewa. Dewa Api berkata dengan marah, siapa yang tahu. Saya tidak yakin dia bisa menjadi Kaisar Agung super dalam hidupnya. Ketika dia mengatakan hal itu, dia dipenuhi rasa kesal. 6.177 Setelah 100 tahun, orang-orang biasa telah menyelesaikan satu siklus reinkarnasi, kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Dan bagi para kultifator kuat, itu hanya satu kultifasi tertutup. Misalnya, Dewa Angin dan Dewa Api akan berkultifasi secara tertutup selama ratusan atau ribuan tahun. Pada hari ini, Lin Suan membuka matanya. 100 tahun telah berlalu, dan waktu yang ditentukan akhirnya tiba. Lin Suan melihat kekejauhan, dan sosoknya melintas. Dia menuju ke Kuil Takdir. Pada saat yang sama, di Kuil Takdir, Aula Dewa Utama. Dewi Takdir pun keluar dari dalam. Dia menarik nafas dalam-dalam. Selama ini, mereka diam-diam mengamati Lin Suan. Dalam 100 tahun, pihak lain telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan para Dewa Tanah pun pergi mencarinya. Pada akhirnya, pihak lainnya selamat tanpa bahaya apapun. Memikirkannya, pihak lain sudah dalam perjalanan. Kemudian, perubahan takdir yang menantang surga akan segera dimulai. Untuk mengubah nasib seseorang yang telah menyatu dengan kekuatan abadi, Kuil Takdir harus membayar harga yang sangat mahal. Itu tak terbayangkan. Para Dewa Tanah di Kuil Takdir mungkin harus mengerahkan segenap kemampuan dan menghabiskan banyak energi. Terkadang, konsumsi semacam ini tidak dapat dipulihkan. Namun mereka memutuskan untuk mengambil risiko. Lin Suan mungkin adalah orang yang mereka cari, dan dia mungkin bisa membuka pintu harapan. Ketika mereka tiba di luar Kuil Takdir, Tetua Agung sudah menunggu di sana. Lin Gongzi, silakan. Sang Tetua Agung mengundang Lin Suan masuk. Mereka menuju ke Pulau Langit Ketujuh. Di sana, Dewi Takdir sudah menunggu. Melihatnya lagi, Lin Suan juga menghela nafas. Katanya, 100 tahun telah berlalu, bisakah kau mengubah takdirku? Dewi Takdir berkata, Iya. Kamu telah hidup selama 100 tahun dan lolos dari berbagai pengejaran. Ini membuktikan bahwa kamu memang kuat dan layak untuk kami berubah demi dirimu. Namun, harga yang harus kami bayar untuk uang kembalian Anda sangat besar. Anda harus menyetujui satu syarat. Kondisi apa? Bantu kami membuka pintu harapan. Apa pintu harapan? Lin Suan tercengang. Kamu tidak perlu tahu apa yang dikatakan Dewi Takdir. Kamu hanya perlu mengingat kalimat ini. Apa jawabanmu? Lin Suan berkata, Iya. Demi mengubah nasibnya, ia telah menunggu begitu lama. Tentu saja, ia tidak akan menolak untuk membuka pintu harapan. Dia tidak tahu apa itu gerbang harapan. Anda sudah bersumpah kepada kompas takdir, jadi Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Mari ikut saya. Selanjutnya Dewi Takdir membawanya ke kuil utama di surga ke-33. Ketika dia tiba di tempat ini, Lin Suan benar-benar tercengang. Apakah ini inti dari kuil keberuntungan? Setelah memasuki kuil utama, Lin Suan melihat dunia yang sangat luas. Pada saat yang sama, ada beberapa aura mengerikan di sekitarnya. Itu adalah aura dewa bumi. Pada saat yang sama, ada kompas takdir yang lebih besar di langit. Berjalanlah ke tengah aola. Selanjutnya, aku akan mengubah takdirmu. Dewi takdir pun minggir. Kali ini, giliran para ahli di kuil utama yang mengambil tindakan. Lin Suan diselimuti oleh kompas takdir. Beberapa ahli yang tak tertandingi mengambil tindakan untuk mengubah nasibnya. Menentang langit dan mengubah takdir berarti menghancurkan takdir semula dan membentuk takdir baru. Tentu saja, seseorang tidak dapat memecahkan bagan kelahiran dengan kekuatannya sendiri. Tidak peduli apakah Anda seorang kaisar agung atau dewa bumi, Anda tidak dapat melakukannya. Sungguh mengejutkan bahwa Lin Suan bisa melakukannya. Nasib paman Lin Suan telah hancur dan nasib baru belum terbentuk. Sekarang, orang-orang ini membantu Lin Suan membentuk nasib baru. Tentu saja, proses ini sangat sulit dan tidak ada kesalahan yang diizinkan. Dewi takdir meninggalkan kuil utama dan berjaga di luar. Tidak diketahui berapa lama proses ini akan berlangsung. Sejujurnya, dia tidak yakin apakah itu akan berhasil atau tidak. Lagipula, mereka belum pernah melihat kekuatan seorang imortal seperti Lin Suan. Hanya dapat dikatakan bahwa segala sesuatunya tidak diketahui. Tepat saat Lin Suan mengubah nasibnya, dunia luar telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Setelah puluhan tahun berperang, langit berbintang di alam semesta hancur. Ada keretakan spasial dan lubang hitam di mana-mana. Bintang Kaisar Terkubur juga terkena dampaknya. Kali ini, banyak ahli turun ke Bintang Kaisar Terkubur bersiap untuk mengambil tindakan. Tidak ada cara lain, Bintang Kaisar Terkubur adalah planet yang sangat istimewa. Sebelumnya, Paramita telah bertarung di Tanah Sembilan Neter dan tidak peduli dengan Bintang Kaisar Terkubur. Namun, banyak ahli telah muncul dari Bintang Kaisar Terkubur dalam beberapa tahun terakhir. Lin Suan tidak perlu berkata apa-apa. Dia telah mencapai daunnya di alam semesta dan telah pergi ke tanah takdirnya. Sekarang, dia telah menghilang. Selain itu, Murong King Cheng dan Yan Ruyu telah keluar dari Bintang Kaisar Terkubur dan mencapai daun mereka. Ada juga Yewudao, Gusantong, Setan Utara, dan Song Ling Siu. Terlalu banyak orang jenius. Di Bintang Kaisar Terkubur, ada banyak klan Kaisar Agung dan bahkan beberapa tanah terlarang. Oleh karena itu, kali ini Paramita telah memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Bintang Kaisar Terkubur. Orang yang bertanggung jawab atas masalah ini adalah Ghost Immortal. Tentu saja, dengan identitasnya sebagai Dewa Bumi, dia tidak perlu datang ke sini. Saat ia bertempur di Tanah Surga, ia mengirim Putra Kaisarnya ke sana. Tuan Mudagui Tuan Mudagui membawa banyak sekali ahli. Ketika perang meletus, banyak klan dan sekte yang tidak dapat menandingi mereka. Jiwa mereka langsung diambil dan mereka menjadi roh pendendam. Adapun klan lainnya, seperti klan Kaisar Agung, mereka semua mengaktifkan senjata Dao ekstrim mereka. Mereka menolak. Orang-orang dari Divine Union juga kembali untuk bertempur. Namun, situasinya tidak optimis. Pasukan 100 hantu terlalu menakutkan. Itu adalah salah satu dari 10 ribu pasukan hantu. Namun, di tangan Tuan Mudagui, itu sangatlah mengerikan. Yang lebih penting, pihak lain dapat mengendalikan jiwa. Setelah seorang ahli terbunuh, roh-roh pendendam dan jiwa-jiwa yang tersisa akan dikendalikan dan diubah menjadi kekuatan yang lebih mengerikan untuk menyerang mereka. Sekarang, selain beberapa tanah terlarang dan klan Kaisar besar, bintang Kaisar terkubur tidaklah aman. Tempat-tempat lainnya sama sekali tidak aman. Beruntungnya, dengan senjata kelas ekstrim ini, mereka membentuk beberapa tanah kelas ekstrim untuk menahan serangan. Namun, pada hari ini, Tuan Mudagui dengan paksa memadatkan Raja 100 Hantu, menyebabkan pasukan 100 Hantu menjadi lebih kuat. Seketika mereka mulai menyerang tanah Dao ekstrim. Misalnya, klan Batu, klan Biok, dan klan Angin semuanya diserang. Tanah suci milik klan mereka dihancurkan. Banyak orang ditangkap dan jiwa mereka diambil. Klan kuno yang sunyi itu sangat menyedihkan. Bahkan pertahanan klan Kilin pun hancur berantakan. Banyak ahli klan Kilin meninggal. Untungnya, klan Bu dan klan Ye segera datang membantu dan memblokir serangan itu. Jika tidak, klan Kilin akan hancur. Dalam sekejap, orang-orang di bintang kaisar terkubur menjadi sangat gugup. Di pihak persatuan ilahi, Bai Susu, Sangguan Xiaosian, dan yang lainnya juga pucat. Mengingat situasi saat ini, kita tidak akan bisa bertahan lama kecuali orang-orang dari domain Dewa Tiba. Fu Hongye menggelengkan kepalanya. Saya khawatir itu akan sangat sulit. Ini bukan medan perang utama. Sembilan energi dunia bawah dan energi surga adalah medan perang utama. Kaisar Agung dan Dewa Bumi yang hebat itu semuanya memiliki lawan mereka sendiri. Akan terlalu sulit bagi mereka untuk mengirim klon mereka. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Ledakan. Tepat saat dia selesai bicara, sebuah cakar besar tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam persatuan ilahi. Persatuan ilahi bergetar hebat. Untungnya, Serikat Dewa memiliki senjata dao ekstrim untuk melawan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bertahan. Senjata dao ekstrim milik persatuan ilahi adalah senjata yang diperoleh Lin Suan setelah membunuh para kaisar agung tersebut. Pada saat ini, persatuan ilahi memiliki total tiga senjata dao ekstrim. Mereka saling mendukung dan membentuk pertahanan yang kokoh. Meski begitu, mereka masih terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mereka menatap ke langit. Mereka melihat bayangan naga muncul di langit. Apakah klan naga menyerang mereka? Mustahil. 6178. Siluet naga besar muncul di langit, melepaskan aura yang menakutkan. Ia mengayunkan cakarnya, mencabik-cabik langit. Itu adalah ahli dari suku naga. Orang-orang di persatuan ilahi tercengang. Bagaimanapun, Lin Suan adalah dewa naga yang mendirikan lembah naga. Dia berada di tanah dewa. Seluruh suku naga telah menyerah. Bagaimana mungkin seseorang menyerangnya sekarang? Lin Suan, keluar dan mati. Suara dingin datang dari langit. Itu suara wanita, dan suaranya sangat kejam. Ekspresi Bae Susu dan yang lainnya berubah. Oh tidak, mungkinkah itu Permaisuri Naga, Long Yu? Lin Suan telah membunuh Pangeran Naga. Saat itu, Permaisuri Naga telah terbangun dari tidurnya dan memimpin para jenderal naga untuk melawan Lin Suan. Pada akhirnya, para jenderal naga terbunuh dan Permaisuri Naga terluka parah. Pada saat yang genting, Kaisar Naga telah menyelamatkan Permaisuri Naga. Sejak saat itu, dia menghilang tanpa jejak dan tidak pernah muncul lagi. Dia bahkan belum muncul saat Lin Suan mengonfirmasi daunnya. Siapakah yang mengira bahwa dia akan muncul sekarang ketika Tanah Dewa dan Tanah Dewa sedang bertarung? Jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu. Pada saat itu, terdengar raungan naga yang lebih keras dari jauh. Orang-orang dari Persatuan Ilahi Berseru, itu Ruzilong. Dia ada di sini. Hebat sekali. Bai Su Su dan yang lainnya juga terkejut. Dilihat dari aura pihak lain, Ruzilong telah mengkonfirmasi daunnya. Benar saja, Naga Merah telah memukuhkan daunnya di Tanah Biru dan menjadi seorang Kaisar. Pada saat itu, dia bergegas kembali dan melihat Long Yu menyerang Divine Union. Dia langsung meraung. Ekornya bagaikan bilah pedang surgawi yang melesat keluar dan menghantam Long Yu. Lama kau berguling-guling di tanah. Kau sedang mencari kematian. Long Yu meraung ke langit dan menyemburkan sambaran petir yang besar. Kilatan petir ini dapat membelah langit. Serangan itu mengenai Naga Merah, menyebabkan banyak sisik naga milik Naga Merah Rontok. Pada saat berikutnya, kedua naga itu bertarung di langit. Sialan, akulah permaisuri naga di istana 10 ribu naga. 10 ribu naga, tunduklah padaku. Beraninya kau menyerangku. Long kau meraung dengan gila. Naga Merah mencibir. Dinasti seribu naga telah hancur sejak lama. Apa hakmu untuk bersikap sombong di depan para naga? Belum lagi di depan Benhuang. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan antara keduanya menjadi semakin sengit. Kekuatan kitab suci bumi milik Naga Merah menyebabkan Long Yu berguling-guling di tanah. Banyak sisik naganya patah dan tanduk naganya hancur. Hebat, aku berhasil menaklukkannya. Para anggota persatuan ilahi bersorak ketika mereka melihat ini. Namun, pada saat ini, di atas sembilan surga, cakar naga lainnya mengayun ke bawah. Tidak bagus. Ekspresi Naga Merah berubah, dan ia segera menghindar. Namun, cakar itu tetap mengenai tubuhnya. Setengah ekornya tertembak, dan darah berceceran di mana-mana. Sambil meraung, dia cepat-cepat menghindar dan bersembunyi di dalam persatuan ilahi. Apakah kamu terluka? Fu Hongye dan yang lainnya tampak gugup. Paman Shenlong, apa kabar? Sialan, Benhuang sangat kesakitan. Naga Merah memamerkan tarinya. Pada saat yang sama, dia terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Kaisar Naga keluar? Perlu diketahui bahwa setelah dia menjadi tirk, kekuatannya meningkat pesat. Dengan garis keturunannya dan kitab suci bumi, mengalahkan Longyu bukanlah masalah sama sekali. Sekarang, hanya Kaisar Naga yang bisa melukainya dengan satu telapak tangan. Pihak lainnya telah menjadi seorang tirk sejak lama. Siapa yang tahu di alam mana dia sekarang? Barangkali dia telah menjadi seorang tirk super. Jika memang begitu, akan merepotkan. Saudara Tian, Longyu sangat gembira. Tubuhnya yang terluka sembuh, dan dia terbang di atas sembilan langit, berubah menjadi sosok wanita sekali lagi. Pada saat yang sama, seorang pria tinggi muncul di langit. Orang ini memiliki sepasang tanduk naga di dahinya, dan aura naga di tubuhnya sangat menakutkan. Aku adalah Kaisar Naga. Kau hanyalah seekor naga kecil. Mengapa kau tidak tunduk padaku? Suara Long Ao Tian sangat dingin, dan bergema di seluruh negeri. Pada saat ini, bintang Kaisar tersembunyi bergetar. Apakah Kaisar Naga telah muncul? Keluarga Ye dan Gu terkejut. Ini adalah pendiri dinasti 10.000 naga. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pihak lainnya muncul lagi. Mereka berdua terkejut sekaligus iri. Mereka tidak tahu ke mana perginya leluhur keluarga mereka. Misalnya, dimanakah Void Tirk, Kaisar Kilin, dan Kun Peng Tirk? Di langit, tatapan Long Xiao Tian jatuh. Karena Lin Suan tidak ada di sini, aku akan membunuh kalian semua terlebih dahulu. Aku akan menekan jiwamu, mengikatmu dengan rantai, dan membuatmu menderita di sisiku selamanya. Jika Lin Woody itu muncul, aku akan membunuhnya. Setelah berkata demikian, dia mulai menyerang balik persatuan ilahi. Naga Merah dan yang lainnya meraum. Saat mereka bergerak, mereka mengaktifkan tiga senjata kelas ekstrim mereka. Pada saat yang sama, mereka mengirim transmisi suara ke keluarga Ye dan keluarga Gu. Serang bersama. Saya khawatir dia telah menjadi Tirk yang hebat. Kita tidak bisa menekannya. Persatuan ilahi meletus. Tiga aura kelas ekstrim melesat ke langit. Pada saat yang sama, kekuatan Tirk milik Naga Merah juga meletus. Katak itu juga telah kembali. Namun, dia masih setengah Tirk, bukan Tirk yang lengkap. Sangguan Xiao Xian, Fu Hong Ye, Bai Susu, dan yang lainnya semuanya adalah kuasa Tirk. Tidak ada pilihan. Bahkan jika seseorang bisa menjadi seorang Tirk di Azure Lane dan Nine Underworlds. Sungguh sangat sulit untuk menjadi seorang Tirk. Sekarang, di pihak persatuan ilahi, selain Murong Qing Cheng dan Yan Ruyu, hanya Naga Merah yang berhasil membuktikan Dao-nya lagi dan menjadi seorang Tirk. Pertarungan hebat terjadi dalam sekejap. Meskipun ada beberapa senjata kelas ekstrim, Long Xiao Tian sama sekali tidak takut. Dia menggunakan mistiknya yang luar biasa dan memanggil awan dan hujan. Sembilan awan dan awan. Di atas Sembilan Langit, angin dan awan berkumpul dan kekuatan yang mengerikan pun runtuh. Tiga senjata kelas ekstrim mereduk. Namun, pada saat ini, keluarga Gu dan keluarga Ye juga bergerak. Hantu Raja Abadi yang mengerikan dan keretakan spasial yang mengerikan menyebar di mana-mana. Long Xiao Tian meraung, apakah kalian semua ingin mati juga? Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Long Xiao Tian meraung ke langit dan berubah menjadi seekor naga yang menakutkan. Long Yu juga ikut pergi bersamanya. Kedua naga itu menyerang, menyapu langit dan bumi. Tampaknya mereka tidak hanya ingin menghancurkan persatuan ilahi, tetapi mereka juga ingin menghancurkan keluarga Tir. Keluarga Gu dan Ye terluka. Banyak orang terluka dan meninggal. Beberapa orang di pihak Divine Union muntah darah. Beberapa orang bahkan meninggal. Mata naga merah itu merah. Long Xiao Tian, kau sedang mencari kematian. Kami tidak dapat berbuat apa-apa padamu, tetapi Lin Suan pasti akan membunuhmu saat dia kembali. Bunuh aku. Huff. Aku khawatir dia tidak akan bisa kembali di kehidupan ini. Long Xiao Tian mendemus dan terus menyerang. Dia memuntahkan air laut yang mengerikan, membentuk lautan naga yang menekan langsung ke bawah. Dia ingin mengubur persatuan ilahi di bawah laut. Namun, pada saat ini, sebuah batang besi terbang dari jauh. Jarum ilahi yang menenangkan laut. Itu langsung menembus laut. Long Xiao Tian mundur seakan-akan tersambar petir dan memuntahkan setegup darah naga. Saudara Tian. Long Yu sangat gugup. Long Xiao Tian menggertakan giginya. Itu senjata suci. Sialan. Dia tidak menyangka bahwa di saat kritis ini, masih ada orang yang mampu menangani mereka. Pergi. Long Xiao Tian melarikan diri. Orang-orang di Divine Union di bawah menghela nafas lega. Katak itu berkata, apakah itu dewa perang? Naga merah menggelengkan kepalanya. Tidak. Jika itu adalah dewa pertempuran, tongkat itu pasti telah menghancurkan hati dan jiwa Long Xiao Tian. Menurutku, itu pasti Sun Kitian. Monyet itu menyerang lagi. Benar saja, si Steadying Needles ditarik. Pada saat yang sama, suara Sun Kitian terdengar. Hati-hati, jangan keluar lagi. Saya tidak bisa terburu-buru sekarang. Begitu dia selesai berbicara, sosok Sun Kitian menghilang dari pandangan. Situasinya benar-benar berbahaya. Naga merah dan yang lainnya memasang ekspresi serius. Pertempuran terjadi di mana-mana sekarang, dan ada terlalu banyak musuh. Ada pantai seberang, aula tertinggi, sembilan ketenangan, dan kini Long Xiao Tian telah muncul. Dapat dikatakan bahwa musuh ada di mana-mana. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Lin Suan. Apakah dia berhasil pergi ke Tanah Takdir? Apakah dia menentang surga dan mengubah nasibnya? Jika dia tidak kembali, mereka tidak akan mampu bertahan. Pada saat yang sama, di Kuil Takdir di Tanah Takdir, Lin Suan membuka matanya. 6.179 Krisis yang disebabkan oleh Kaisar Naga telah teratasi untuk sementara. Persatuan ilahi menghela nafas lega. Namun, Tuan Mudagui datang lagi. Dia memimpin ratusan hantu dan membentuk suku hantu. Mereka ada di mana-mana, mengumpulkan jiwa para pembangkit tenaga listrik di bintang Kaisar tersembunyi. Ini jauh lebih mengerikan daripada krisis yang ditimbulkan oleh Kaisar Naga. Untuk sesaat, semua orang ketakutan. Tak lama kemudian, pertahanan senjata ekstrim suku Kunpeng berhasil ditembus. Banyak jiwa para tetua yang terenggut. Selanjutnya, keluarga Ye dan keluarga Gu diserang. Mundur, mundur cepat. Klan Kaisar besar ini bergabung pada saat ini. Tak ada cara lain, senjata ekstrim tunggal tidak akan mampu sepenuhnya menahan pihak lain. Bahkan persatuan ilahi pun ikut terpengaruh. Pertempuran hebat itu sungguh mengerikan. Naga Merah dan yang lainnya juga terpaksa meninggalkan kota kuno suci terpencil. Selama proses ini, sangguan Xiao Xian, Nalan Liang, dan lainnya juga ditangkap. Jiwa mereka telah tersedot. Bukan hanya mereka, bahkan leluhur Savage Wilderness pun sama. Jiwa leluhur dunia fantasi terluka parah. Leluhur dunia fantasi awalnya adalah seorang ahli jiwa. Namun, dia tidak bisa menahan pasukan hantu. Hahaha. Tuan muda Gui tertawa. Jiwa-jiwa yang tertawan ini semuanya disegel di bawah pagoda penekan jiwa. Pagoda penekan jiwa sangat mengerikan. Itu adalah senjata ekstrim yang kuat. Di pagoda penekan jiwa, jiwa-jiwa ini disiksa tanpa henti. Berengsek. Naga merah dan yang lainnya meraum dan memimpin orang-orang untuk menyerang pagoda penekan jiwa secara diam-diam, ingin menyelamatkan orang-orang di dalamnya. Namun, mereka tetap gagal. Bukan hanya itu saja, mereka juga mengalami luka yang lebih parah. Kamu tidak bisa melarikan diri. mata Tuhan muda Gui dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin. Kemudian dia mendesak pasukan hantu untuk menyerang lagi. Di planet ini, makin banyak orang kuat yang mati, makin kuat pula pasukan hantunya. Tampaknya tidak akan sulit untuk menghancurkan bintang kaisar tersembunyi sepenuhnya. Pada saat yang sama, di tanah takdir yang misterius, di kuil takdir, Lin Suan membuka matanya. Dia berdiri dan meraum ke langit. Pada saat ini, suatu kekuatan melewati kuil takdir dan menembus langit dan bumi. Seluruh tanah takdir berada dalam kekacauan. Pada saat itu, semua orang terkejut. Kekuatan macam apa ini? Mereka mengangkat kepala dan melihat kekejauhan. Semua makhluk hidup di bawah alam kaisar agung bersujud di hadapannya. Para kaisar agung gemetar. Para kaisar agung yang luar biasa juga ketakutan. Bahkan para dewa bumi pun terkejut dan berdiri satu per satu. Dewa angin dan dewa api tidak lagi menyendiri. Mereka berjalan keluar dan berteriak kaget. Apakah itu kekuatan bocah itu? Apakah kekuatan dewa abadi miliknya sudah sepenuhnya stabil? Mereka telah melihat Lin Suan sebelumnya dan tahu bahwa Lin Suan memiliki kekuatan abadi. Namun, mereka juga dapat melihat bahwa kekuatan suci Lin Suan tidak dapat digunakan sesuka hati. Namun, pada saat ini, mereka dapat merasakan bahwa kekuatan para dewa tampaknya telah menjadi lebih stabil. Berbeda dari sebelumnya. Apakah anak ini akan berhasil? Ini sungguh menantang surga. Setelah menjadi Marsial Monarch, sangat sulit untuk meningkatkan kultivasinya lebih jauh. Setiap puluhan ribu tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun, mereka mungkin tidak berhasil. Tetapi sekarang, anak ini baru berusia seratus tahun, dan kekuatannya akan maju pesat. Seperti yang diharapkan dari anak takdir. Di kuil takdir, Lin Suan juga senang. Dia merasa bahwa saat ini, dia sedang menggunakan kekuatan para dewa, dan tubuhnya tidak akan terpengaruh lagi. Perasaan ini sungguh hebat. Terima kasih, para senior. Lin Suan menatap sosok-sosok di langit dan membungko dalam-dalam. Memang, tanpa kuil takdir, dia mungkin tidak akan berada dalam kondisi ini. Apakah dia berhasil? Suara-suara di langit juga menghela nafas lega. Sejujurnya, mereka hanya setengah yakin. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Namun, tampaknya kemajuannya sangat baik. Di luar aula, Dewi Takdir juga berjalan mendekat. Setelah melihat Lin Suan, dia menarik nafas dalam-dalam. Pihak lain telah menjadi berbeda. Dia seperti pedang dewa yang tak tertandingi, memperlihatkan ketajamannya. Kamu berhasil. Selamat. Dewi Takdir tersenyum. Lin Suan mengangguk lalu berkata, di mana gerbang harapan. Saya akan membantu Anda membukanya. Saya akan berusaha sebaik mungkin, tetapi bisakah saya berhasil. Saya juga tidak yakin. Lin Suan sekarang sangat penasaran, apa itu gerbang harapan. Namun, seorang wanita setengah bayar yang cantik di langit berkata, tidak, tidak terburu-buru. Sekarang, kamu tidak bisa membuka gerbang takdir. Apa maksudmu? Lin Suan tertegun. Ia berkata, senior, setelah kekuatan para dewa stabil, aku akan meninggalkan tempat takdir. Saya khawatir saya tidak akan mempunyai kesempatan untuk kembali lagi di masa mendatang. Wanita parubaya itu berkata, kau akan kembali. Meskipun kami telah membantumu menstabilkan kekuatan para dewa untuk sementara, itu tidak akan bertahan selamanya. Namun, itu tidak permanen. Anda perlu kembali lagi. Kembali lagi. Lin Suan tercengang. Wanita parubaya itu berkata, apa yang kami bantu stabilkan sebenarnya bukanlah kekuatan para dewa, melainkan takdir barumu. Namun, nasibmu terlalu langka. Sekarang tampaknya takdir telah ditentukan, tetapi apa hasilnya? Kami tidak bisa mengatakannya. Jadi, kami pikir dalam 400 tahun, Anda bisa datang lagi. Pada saat itu, kita harus bisa mempelajarinya secara menyeluruh. Mari kita padatkan sepenuhnya takdir barumu. Tentu saja, selama periode ini, Anda dapat meninggalkan tempat ini. Datang lagi dalam 400 tahun. Tidak masalah. Lin Suan menghela nafas lega. Selama dia bisa kembali sekarang, itu baik-baik saja. Tentu saja, dia tidak lupa bahwa dia punya hal lain yang harus dilakukan. Senior, maksudmu aku akan datang lagi dalam 400 tahun dan kemudian membuka gerbang harapan. Itu benar. Wanita parubaya itu berkata, kami akan memberimu sebuah token. Saat waktunya tiba, kamu boleh datang. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan sebuah tanda kuil takdir muncul di hadapan Lin Suan. Lin Suan dengan hati-hati menyimpannya. Dengan benda ini, dia bisa kembali lagi. Momomomong, ada satu hal lagi. Aku ingin menemukan seseorang bernama Yi. Saya tidak tahu apakah para senior pernah mendengar tentang dia. Tentu saja, Lin Suan tidak akan lupa bahwa sebelum dia datang, Tuhan Alkohol, Dewa Pertarungan, dan yang lainnya telah memberi instruksi khusus kepadanya. Dia harus menemukan orang ini. Karena ini sangat penting untuk pertempuran selanjutnya di alam ilahi. Para pakar langit yang tiada taraf tercengang ketika mendengar nama ini. Kemudian, mereka sepertinya mengingat sesuatu. Jadi itu dia. Mereka melambaikan tangan, dan kompas takdir di langit mulai berputar lagi. Kemudian, sedikit cahaya berkedip. Namun, tak lama kemudian menghilang. Lin Suan tercengang. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang kompas takdir. Bintang-bintang di atasnya adalah takdir setiap orang. Cahaya bintang itu telah menghilang. Mungkinkah Yi telah meninggal? Apa yang harus dia lakukan? Lin Suan sedikit tertegun. Namun, wanita parubaya itu berkata, kami tahu apa yang Anda maksud dengan Yi. Namun, Anda tidak dapat menemukannya sekarang. Karena Yi masih bukan Yi. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan bahkan semakin bingung. Wanita parubaya itu berkata, mari kita bicarakan lain kali. Ketika kamu datang lagi dalam 400 tahun, Yi mungkin akan muncul. Siapa ini Yi? Mengapa dia tidak muncul sekarang? Mengapa dia begitu penting bagi alam ilahi? Dewa alkohol dan dewa pertarungan tidak menceritakan semua ini kepadanya. Dia ingin bertanya kepada para ahli di langit. Akan tetapi para ahli yang tiada taraf itu hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ini urusanmu. Kalau kamu ingin tahu, kembali saja dan tanyakan pada orang tuamu. Baiklah. Lin Suan mengangguk. Ini adalah satu-satunya cara untuk saat ini. Meskipun dia tidak dapat menemukan Yi, situasinya teratasi untuk sementara. Dengan cara ini, dia tidak perlu tinggal di tanah takdir. Dia berkata, Senior, bagaimana saya bisa pergi? Saya ingin kembali. Pergilah. Ingat, hari ini, 400 tahun kemudian, kamu harus kembali. Jika tidak, kami tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi pada takdirmu. Saya akan mengingatnya. Lin Suan mengucapkan terima kasih lagi padanya. Kemudian, dia dan Dewi Takdir meninggalkan kuil utama. 6.180. Dewi Takdir membawa Lin Suan ke pulau langit ke-9. Ada pintu spasial besar yang memungkinkan Lin Suan pergi. Ketika Lin Suan tiba di pulau itu, dia menemukan bahwa pintu spasial sepenuhnya tertutup. Terlebih lagi, ada aura sunyi di sekitarnya. Dewi Takdir berkata, stasiun teleportasi ini sudah lama tidak dibuka. Anda adalah orang pertama yang menggunakannya dalam sejuta tahun. Setelah berkata demikian, Dewi Takdir mengeluarkan sepotong logam dari cincin penyimpanannya. Itu adalah potongan logam berbentuk segitiga. Dia menaruhnya di tengah susunan logam. Baru setelah itu seluruh susunannya lengkap. Pada saat berikutnya, dia menyuntikkan daya ke dalam susunan itu dan mengaktifkannya perlahan-lahan. Pergi. Berdirilah di susunan teleportasi dan Anda akan meninggalkan tanah takdir. 400 tahun kemudian, ketika Anda kembali, Anda harus menghancurkan token itu. Anda hanya punya satu kesempatan. Jangan lupa. Hancurkan tokennya. Lin Suan terkejut. Kemudian, dia mengerti. Ini seharusnya menjadi perlindungan diri tanah takdir. Kalau token ini bersifat permanen, mungkin akan ada aliran orang yang datang tanpa henti. Namun, token ini sekarang hanya bisa digunakan satu kali. Bahkan jika diambil, token itu hanya akan diganti oleh orang lain. Itu tidak akan memengaruhi situasi keseluruhan. Tentu saja, Lin Suan tidak akan membiarkan orang lain mengambil token ini. Dia dengan hati-hati meletakkannya di dunia kecil, melambaikan tangannya, dan mengucapkan selamat tinggal kepada Dewi Takdir. Pada saat berikutnya, Lin Suan melangkah ke dalam susunan teleportasi. Sosoknya menghilang. Dia sudah pergi. Tetua pertama terbang dari jauh dan berkata sambil melihat ke arah barisan yang perlahan mendekat. Dewi Takdir mengangguk. Ia melepaskan lagi potongan logam di tengah susunan itu dan menaruhnya di dalam cincin penyimpanan. Lalu dia berkata, sepertinya pertempuran di luar telah dimulai. 400 tahun, apakah menurutmu dia bisa kembali hidup-hidup? Dia harusnya bisa. Tetua pertama berkata, bagaimanapun, dia telah memadatkan kekuatan seorang yang abadi. Dia adalah eksistensi yang unik di dunia. Baiklah, kita tunggu saja dia selama 400 tahun. Di langit berbintang di alam semesta. Sebuah pintu spasial terbuka dan suatu sosok berjalan keluar dari sana. Sosok ini tentu saja Lin Suan. Dia baru saja berteleportasi kembali dari tanah takdir. Saat dia keluar, dia merasa pusing. Ini adalah teleportasi jarak jauh. Bahkan dengan tubuh dan jiwanya, dia merasa agak sulit untuk bertahan. Setelah keluar, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan pedang pembunuh abadi untuk membela diri. Setelah beberapa saat, jiwanya perlahan menjadi stabil. Pada saat berikutnya, dia melihat sekelilingnya. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Namun, Lin Suan mengerutkan alisnya. Alasannya adalah karena dia menemukan banyak retakan spasial di sekelilingnya. Retakan spasial itu sangat menakutkan. Tampaknya tidak sembuh. Hal itu membuatnya tercengang. Apakah ada pertempuran hebat di sini? Saya penasaran seperti apa kehidupan berbagai dunia dalam seratus tahun terakhir. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam, naik ke udara, dan terbang ke kejauhan. Namun, setelah setengah hari, ekspresinya berubah sangat dingin. Mengingat kecepatannya, dia pasti terbang melalui banyak galaksi hanya dalam waktu setengah hari. Namun, ada lubang hitam dan retakan di mana-mana. Selain itu, ia juga melihat beberapa planet yang layu. Beberapa bintang terbelah dua oleh pedang. Beberapa bintang terkoyak. Ada pula bintang-bintang yang sangat kering. Semua makhluk hidup di sana telah musnah, hanya menyisakan tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Lin Suan tercengang. Secara logika, bahkan jika ada beberapa bintang aneh di berbagai dunia, jumlahnya seharusnya tidak sebanyak itu. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun bintang yang utuh. Apakah perang dunia menjadi begitu mengerikan? Akhirnya, di sebuah planet yang kehilangan separuh permukaannya, Lin Suan melihat beberapa orang. Orang-orang ini terluka di sekujur tubuh mereka. Mereka sangat lemah dan wajah mereka pucat. Ketika mereka melihat seseorang datang, mereka seperti sedang menghadapi musuh besar. Lin Suan berjalan mendekat. Dia melemparkan beberapa pil untuk diserap orang-orang ini. Pada saat yang sama, ia bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa alam semesta ini begitu rusak? Ketika orang-orang itu melihat pil tersebut, mereka langsung mengambilnya dan menelannya. Mendengar perkataan Lin Suan, mereka semua tercengang. Tuan muda, Anda tidak tahu. Tuan muda, kemana saja Anda selama seratus tahun terakhir ini? Lin Suan berkata, saya sedang berkultivasi dalam pengasingan di suatu tempat. Saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini setelah saya keluar. Jadi begitulah adanya. Salah satu pria parubaya itu berkata. Seratus tahun yang lalu, Lin Woody membuktikan daunnya di alam semesta dan menyebabkan pertempuran antara alam ilahi dan alam paramita. Pertempuran itu berlangsung selama puluhan tahun, dan kedua belah pihak merupakan tokoh yang abadi. Pertempuran itu menyebabkan banyak retakan besar muncul di alam semesta, dan juga lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa dunia hancur menjadi abu. Lin Suan terkejut ketika mendengar ini. Mereka benar-benar bertarung selama beberapa dekade. Itu sungguh di luar dugaannya. Dia bertanya, apa hasilnya? Saat ini, dia sangat khawatir terhadap Lin San, Tuan Sembilan, dan yang lainnya. Pria parubaya itu berkata, saya mendengar bahwa kedua belah pihak bertarung dengan hasil seri dan kembali masing-masing. Awalnya, semua orang menghela nafas lega. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Beberapa tahun kemudian, alam paramita menyerang dengan ganas lagi. Awalnya, mereka bertempur di alam baka, kemudian mereka pergi ke alam surga. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Namun, alam paramita tampaknya benar-benar gila. Mereka benar-benar mengirim orang untuk menyerang dunia yang tak terhitung jumlahnya. Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa banyak sekali hantu yang berkeliaran di seluruh dunia. Jiwa dari setengah dari orang-orang kuat di dunia kita telah ditangkap. Apakah alam paramita melakukannya? Lin Suan mengerutkan kening erat. Pria parubaya itu berkata, ya, awalnya saya mengira pertarungan antara alam paramita dan alam dewa tak hanya untuk membuktikan dao mereka. Belakangan saya baru sadar bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Orang-orang di alam paramita terlalu sombong. Mereka yang tunduk akan makmur, dan mereka yang melawan akan mati. Alam paramita pernah mengirim orang untuk menekan satu pihak. Siapapun yang mencoba melawan akan langsung dibunuh. Beberapa bahkan menjadi boneka dan menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Di sisi lain, alam dewa tidak menyerang keluarga dan sekte lain kecuali pertempuran dao. Sejujurnya, kami dulu mengira kedua pihak ini sama. Sekarang tampaknya tidak seperti itu sama sekali. Kami berharap alam para dewa akan menang dan mengalahkan alam paramita. Tetapi sekarang tampaknya mereka lebih mengerikan daripada alam paramita. Tuan muda, saya rasa sebaiknya Anda kembali dan berkultivasi dalam pengasingan. Sangat berbahaya untuk keluar. Jika seorang jenius sepertimu menjadi sasaran alam paramita, kau akan mati atau menyerah. Tetapi orang jenius mana yang rela menundukkan kepalanya dan menjadi budak? Wajah Lin Suan menjadi dingin setelah mendengar ini. Pertarungan itu lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Apakah ribuan dunia ikut terpengaruh? Berengsek. Dia mengeluarkan beberapa botol ramuan ajaib dan memberikannya kepada orang-orang itu sambil berkata, carilah tempat untuk bersembunyi dan memulihkan diri. Jangan keluar lagi. Mengenai alam paramita, serahkan saja pada kami. Jangan khawatir, suatu hari nanti, aku sendiri yang akan mengakhiri alam paramita. Setelah berkata demikian, Lin Suan melayang ke angkasa dan menghilang. Sepanjang perjalanan, ia menemui beberapa dunia yang hancur. Hal ini membuat wajahnya sangat jelek. Bahkan dunia yang tidak berhubungan dengannya pun seperti ini. Apa yang terjadi dengan alam para dewa yang berhubungan dengannya? Ada juga persatuan ilahi dan bintang kaisar tersembunyi. Sekarang, dia harus segera kembali. Memikirkan hal ini, dia mempercepat langkahnya dan berubah menjadi sambaran petir. Dalam sekejap, dia merobek kekosongan. Akhirnya, ia tiba di dekat bintang kaisar tersembunyi. Melihat dari jauh, Lin Suan menghela nafas lega saat melihat bintang kaisar tersembunyi masih utuh. Tampaknya kerusakannya tidak terlalu parah. Namun, saat ia mendarat, alisnya berkerut erat. Mengapa dia merasa ada jejak kabut hantu yang menyelimuti seluruh bintang kaisar tersembunyi? Aura suram dan dingin ini membuatnya sangat tidak nyaman. Apa yang telah terjadi? Terima kasih telah menonton!